Hingga kami ya saja begitulah menikmati kekerabatan, tapi tetap ada dialog kreatif, tapi tentu saja dengan cara kami. Hingga caranya adalah ledek-ledekkan. Terutama ketika saya memprofilkan Itos Budi Santoso, teman yang sama-sama bikin kokang, kelompok kartun di sekaligunguh, di Muaddiwawasan, pri itu protes, mas kok saya nggak ditulis gitu kan. Membuat saya diprofilkan, akhirnya saya bilang, kamu bikin prestasi dulu pri, belum ada yang pantas ditulis saat ini ya. Terus selain itu rupanya dari situ, pri itu seperti dapat tekanan untuk berbuat sesuatu sehingga banyak sekali prestasi di akhirnya kan. Tidak hanya di kartun tapi juga di penulisan dan terakhir di bicara. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara mengenang pre-GS ini kami mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah bersedia mendukung kegiatan ini. Akan hadir bersama kita nanti juga ada yang mewakili keluarga, bahkan saya mendengar informasi yang sangat mengembirakan bahwa juga akan bergabung bersama kami, Kihai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus yang mudah-mudahan benar-benar bisa bergabung dan kersawaparing pengantikan untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para sahabat, juga para mitra kerjanya, Almarhum Pak Pri-GS yang sudah berkomunikasi dengan kami akan bergabung dan menyampaikan kesan dan kenangan selama mendampingi Pak Pri-GS. Nah sebelumnya saya harus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini merupakan uji coba pertama kali kita melakukan siaran melalui live streaming ini. Nah mudah-mudahan pengalaman baru ini nanti akan memberi banyak pelajaran kepada kita, terutama kepada saya dan kepada tim dari Bangsa TV. Pri-GS adalah sebuah nama yang cukup berkesan bagi banyak orang dengan persepsinya masing-masing. Bagi saya ketemu pri-GS selalu mempunyai dua sisi yang santai tapi juga serius. Kalau ketemu Pak Pri-GS pasti gojek, guyon, nyanyian, tetapi pasti ada makna yang serius di sebaliknya. Diskusi serius bukan hanya soal pekerjaan, soal profesi, tapi juga sampai ke hal-hal yang menyangkut etika, filsafat kehidupan, dan kadang-kadang sampai ke soal-soal spiritual yang lain. Berikut beberapa potongan pembicaraan saya terakhir dengan pri-GS. Yang menarik adalah ketika saya bercanda, itu singkatan GS boleh dibuka apa enggak? Nah, maka Pri mengatakan jangan. Tapi saya tahu itu bisa serius, tapi bisa juga berguru. Tolong silahkan tampilan potongan itu. Saya sangat terharu hari ini bisa bertemu dengan orang yang sangat luar biasa. Luar biasa karena saya tahu ketika baru merintis karir dan hasilnya sekarang. Namanya Pak Suprianto GS yang lebih dikenal dengan nama Pak Pri-GS. Apa kabar Pak Pri? Alhamdulillah Mas Bambang, doa pangestu Mas Bambang, kami sekeluarga sihat. Mas Bambang semoga begitu juga. Amin. Itu nama GS-nya boleh dibuka enggak? Oh, itu sebetulnya iseng-iseng berhadiah Mas Bambang. Karena ini semoga pendengar-pendengar muda nanti juga menganfirmasi soal ini. Karena merasa something special itu ternyata penting Mas Bambang. GS itu tidak ada artinya sebetulnya. Tapi kemudian membawa sebuah rasa berbeda itu loh Mas. Seperti Mas Bambang punya Bambang Sadono SJ itu. Di dunia saya kira komposisi itu hanya Mas Bambang. Itu membawa perasaan yang agak berbeda. Itu yang saya tua ya Mas Bambang dari GS itu. Ya, itulah guruan dengan Pak Pri GS. Sebenarnya dalam acara ini saya sudah mengundang seorang sahabat yang sangat dekat dengan Pak Pri GS. Ya, baik Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kenal Pri itu, maaf saya manggilnya Pri karena dia adik saya jauh gitu kan. Dan nakalnya minta ampun gitu kan. Zaman saya ngajar jadi guru itu tahun 80-an. Dia itu sudah ngirim semacam ini ya, semacam jual diri gitu lah. Jadi dia ngirim berkas yang isinya itu kertas manila. Yang selebar itu ditulis sisi dia, sisi pendek dia di situ. Sehingga saya tergoda untuk memprofilkan dia di sinar harapan waktu itu. Kalau enggak ruang anak-anak atau remaja, saya lupa. Jadi tahun 80-an itu kami sudah kenal. Karena bahkan sampai pada saat-saat begitu akrabnya kami, termasuk ada Edi Purnomo, Edi Pokal. Kalau singkatan GS itu sering jadi buyonan. Kami menyebutnya Gali Sukorjo. Jadi bukan gendut Sudarsono, tapi Gali Sukorjo gitu ya. Maaf ya Suha, ini buyonan Pakde Pakde. Jadi itu begitu akrabnya kami. Jadi sehingga GS itu betul-betul sudah kita pahami jauh waktu dulu. Tahun-tahun 80-an gitu. Sehingga pada tahun 1985 ketika teman-teman kartunis mengadakan pertemuan kartunis se-Indonesia, yaitu tahun 1985. Jadi awal tahun itu saya dan almarhum Edi Pokal, yang juga wartawan suara merdeka. Waktu itu belum ya, belum masuk. Kami sempat main ke Sukorjo. Dan di sana terus mampir ke tempat pri. Setelah dari Curug Sewu mampir ke tempat pri. Dia pamer menciptakan lagu namanya Umpasikom judulnya. Karena nanti yang pembicara di dalam teman kartunis nasional itu akan ada Mas G.M. Sederta. Dia memamerkan lagu, saya anggap itu bagus lagunya. Sudah pri gini aja, kamu mulai hari ini langsung aja kita ke Semarang. Kalau kamu nyelempet di sini nggak akan jadi orang nanti. Saya bilang gitu, tampaknya pri tertantang. Jika dia juga akhirnya ke Semarang. Entah waktu itu masih nganggur betul, nggak jelas. Masih bikin kartun, bikin sembarang lah. Nulis-nulis juga masih nggak karuan gitu kan. Sampai suatu ketika kami berkumpul pusatnya di tempatnya Masihana SR. Di Tanah Mas. Itulah tempat kami. Jadi di situ ngasah otak, ledek-ledekan, dan sebagainya itu. Tumpah semua di situ sehingga teman-teman kartunis terutama pri kan sering hadir. Karena dia hadir, kenapa? Karena waktu datang itu terus ngeleh peteng gitu kan. Mas, ada sekorak. Belum, masih jauh itu. Jadi dia kerja di Suara Medeka pun belum waktu itu. Masih nggak jelas namanya. Tapi ya itu, makanya dia, kalau Anu kan selalu hadir pada saat makan siang, atau makan pagi, atau makan sore. Itu pasti ada pri tiap darinya gitu kan. Sehingga kami ya aja begitulah menikmati kekerabatan, tapi tetap ada dialog kreatif. Tapi tentu saja dengan cara kami. Sehingga caranya adalah ledek-ledekan. Terutama ketika saya memprofilkan Itos Budi Santoso, teman yang sama-sama bikin kokang, kelompok kartunis Kalimung, di Muaddiwawasan, pri itu protes. Mas, kok saya nggak ditulis gitu kan? Membuat saya diprofilkan. Akhirnya saya bilang, kamu bikin prestasi dulu, pri. Belum ada yang pantas ditulis saat ini ya, aku bilang gitu. Terus, selain itu rupanya dari situ, pri itu seperti dapat tekanan untuk nganulah berbuat sesuatu. Sehingga banyak sekali prestasi dia akhirnya kan, tidak hanya di kartun, tapi juga di penulisan, dan terakhir di bicara. Baik Pak Darmito MS, nanti kita lanjutkan lagi. Nanti mungkin kita kembali lagi ke Pak Darmito. Tapi kita nanti akan ke Pak Trianto Trimikromo. Dan setelah itu, sebenarnya mau hadir bersama kita, itu adalah penyair sahabatnya Pak Beli, yaitu Pak Handri TM, yang sekarang kembali namanya menjadi Handria Utama. Saya tawar, apakah nggak Handria Utama? Nggak Handria Utama, biar seperti Yaakob Utama katanya. Cuma sayang sekali, sudah bersiap dan sudah mengirimkan puisi, tetapi Pak Handria tiba-tiba karena alasan kesehatan tidak bisa tampil bersama kita. Jadi nanti puisinya akan dibaca. Saya nanti menyewa pembaca khusus untuk membacakan puisinya Pak Handria Utama. Sekarang kita persilahkan Pak Trianto Trimikromo, wakil pemimpin redaksi Suara Merdeka, seorang novelis dan terpenis Indonesia yang sangat banyak dikenal. Tapi sehari-hari sekarang juga sedang menulis cerita bersambung di harian Suara Merdeka. Silakan Pak Tri. Iya, terima kasih Pak Bambang. Saya kira saya adalah orang yang disesatkan Mas Fri GS ke dunia jurnalistik. Mulai saya ini kan di Suara Merdeka hanya sebagai seorang keulis, biasa begitu. Kemudian diminta oleh Mas Fri untuk menjadi tim wartawan budaya. Jadi waktu itu belum ada wartawan budaya. Suara Merdeka tampaknya juga belum memiliki orang-orang yang disuruh-suruh untuk melibut ketoprak, wayang, dan yang lain-lain. Kalau Mas Andri kan sudah bos, Mas Fri juga sudah bos waktu itu. Sehingga butuh orang yang disuruh-suruh. Nah, pada saat itulah saya diminta menjadi wartawan kebudayaan. Sangat dramatis sebenarnya menjadi wartawan budayaan di bawah tekanan Mas Fri GS yang galaknya melebih 19 atau 15 singa waktu itu. Karena saya seorang penulis terpenis dan yang lain-lain, tulisan saya itu sering dianggap dramatis. Saya selalu mungkin dianggap terlalu melebih-lebih. Sehingga selalu saja dia marah-marah dan mengatakan pada saya, jurnalisme itu fakta, jurnalisme itu fakta, jurnalisme itu fakta berkali-kali begitu. Dan bukan karangan seperti yang kau bikin. Saya hampir saja drop, kalau setiap ketemu Mas Fri itu rasanya ini kok orang galaknya setengah mati. Tapi ya saya coba pahami, jangan-jangan memang saya yang salah. Dan kekejaman Mas Fri itu tidak sampai di situ sebenarnya. Dia sering menyuruh-nyuruh saya untuk meliput ke tempat-tempat yang jauh, ke luar kota, dengan sangu yang sangat sedikit. Tapi gini, belakangan beliau itu mungkin setelah 20 tahun atau 15 tahun atau 10 lebih gitu ya, setiap ketemu saya itu dia memberi duit pada saya dengan satu bisikan. Iya, iya, betul. Dia memberi duit pada saya dan mengatakan, dulu saya berhutang banyak pada kamu. Karena kamu saya suruh kemana-mana dengan sangu yang sedikit itu. Sebetulnya saya geli juga karena beliau memberi duit yang belahnya itu juga. mengurangi rasa dosanya memperlakukan saya pada waktu itu sedemikian rupa. Saya juga menjadi saksi, apa ya, saya itu sama Mas Fri itu teman seperkereana setelah saya. Kenapa demikian? Karena sejak Mas Fri kere itu, saya sudah mendampingi beliau. Dan mendampingi, dia tetap berlagak kaya, sok jajaknya saya gitu. Meskipun saya tahu ini juga nggak punya duit sebenarnya. Nah, tapi itu saya ikuti terus. Bahkan saya menjadi orang yang sering diminta membayarkan angsuran rumahnya. Waktu itu masih berapa, Rp59.000 atau berapa membayar PTN itu. Saya diminta membayarkan beberapa kali. Kemudian saya menjadi saksi ketika beliau punya mobil umu warnanya yang pertama, dan buruk itu mobilnya. Dan saya harus mendorong berkali-kali karena memang mobil itu, dulu mungkin bentuknya mobil, tapi kalau secara, karena mesinnya nggak bagus ya, kayak jadi gerobak gitu. Nah, saya lah yang selalu ke, apa namanya, menjadi orang yang mendorong mobilnya itu. Nah, tetapi di luar itu sebenarnya saya banyak mencuri ilmunya Mas Fri. Mas Fri itu kan orang yang punya buku banyak di rumahnya. Jadi, setiap saat saya kunjungi rumahnya, saya tidur di rumahnya, saya nggak tahu dia, apa namanya, sebel dengan saya atau nggak, saya minta makan dia. Kalau tadi Mas Audius mengatakan, Mas Fri yang minta makan, saya lah yang minta makan Mas Fri, karena dia sudah kaya dulu. Saya minta makan, saya baca buku di rumahnya, saya pecahkan beberapa barang beliau, dan selalu saya tinggali surat saja kalau saya melakukan kesalahan pada buku. Mas, as bakmu tak pecah ke, saya tinggal. Saya tidak berani ngomong. Karena kalau ngomong pasti dia marah ya. Saya tinggal aja, besok paginya saya sudah pergi. Nah, itu hal-hal yang membuat kami cukup kayak kucing dengan anjing memang. Banyak hal yang dia bilang bahwa kamu itu sebenarnya nggak layak jadi wartawan. Kamu layaknya jadi yang lain saja. Kamu terlalu romantis, dramatis, kalau jadi wartawan. Tapi saya nggak setuju dengan pendapat itu. Saya nggak setuju dengan pendapat itu. Saya coba buktikan bahwa saya adalah wartawanmu yang terbaik. Waktu itu begitu. Nah, sampai pada satu kesempatan, Mas, itu saya menjadi anak buahnya di cempaka, karena saya dobel ya di suara mendegar yang cempaka, saya dipecat, Mas. Saya dipecat gara-garanya, saya tidak setuju kalau rapat redaksi itu diadakan jam 3 pagi. Saya nyenyang, sebaiknya rapat itu diadakan jam 9 pagi. Nah, pada waktu itu terjadi kami saling marah, dan dia mengatakan, kalau kamu nggak manut saya, udah kamu keluar. Nah, pada saat itu saya juga bilang, oke, saya keluar. Maka saya kemudian keluar, Mas. Saya kemudian bekerja di suara perdekaan saja. Itu kenangan dengan Mas Ri yang saya kira nggak terlupakan. Terima kasih. Jadi, nanti mungkin kita, kalau waktunya ada, kita diskusi lagi dengan Pak Tri. Dan sebelum membaca puisinya Pak Handria Utama, jadi saya mulai memanggil Handria Utama, saya melihat sudah masuk Pak Suhartono, Dr. Andes Suhartono, MPD. Ini pelukis, tapi sebelumnya adalah birokrat di Dignas. Saya juga sudah melihat, Profesor Dr. Nurdin Ari Kristanto, saya dulu kenalnya Nurdin HK, sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Ada juga Bapak Rustamaji Broto Widakto, beliau salah seorang dekan di Universitas Negeri Semarang. Ada juga nama-nama Mbak atau Ibu Ida Nur Hidayah. Ada ini, Ibu atau Mbak Yuli Irnawati, ini juga timnya Pak BGS. Ada Mas Wiwin Bisma Putra. Saya nanti tidak bisa sebut satu persatu, mohon maaf. Dan saya juga masih menunggu konfirmasi kerawuan Gusmus. Mudah-mudahan kalau beliau sudah ada, kita persilahkan, atau nanti mungkin beliau mau mendengar semua, dan kemudian nanti menjadi gong yang memberi makna pertemuan kita malam hari ini. Sekarang kita dengar puisi salah seorang sahabat dari Andri, dari PGS, yaitu Andria Utama. Puisi untuk PGS. Ruang tunggu. Sebuah ruang tunggu. Bukan di beranda atau kafe yang berisik oleh lagu, tetapi di antara laut dan kematianku. Tuhan berjanji menemui di ruang tunggu, di penggal gelisah yang ia cipta sendiri untukku. Aku juga gelisah sepertimu, katanya. Apa yang ia gelisahkan sementara bersamanya aku tak pernah ragu. Selalu ku nyanyikan langit yang mulai kehabisan biru di patahan pantai yang sewaktu-waktu akan menyeretku. hingga ke ruang tunggu berikutnya sebelum akhirnya kecewa. Karena Tuhan hanya tertawa di saat bertemu. Bahkan mempersilahkan aku berdoa sesukaku. Tak perlu lagi doa karena telah sampai pada keinginanmu. Doa hanya untuk mereka yang tidak yakin kelak akan sampai kemari. sebuah ruang tunggu. Bukan di altar atau surau yang ku bayangkan ketika itu. Tapi di antara langit dan kematianku. di sini ada kopi dan makanan kecil. Bebaslah menuang minum di meja itu. Ku buat apa yang kau sebut rumah Tuhan serupa tempat tinggalmu. Kematian telah berlalu. Hanya masa depan di hadapanmu. Tuhan berjanji menghapus semua kisah tentang neraka dan segenap siksa. Bukankah itu janjinya di kitab suci berbagai agama. Aku protes ternyata Tuhan tidak menepati janji. Adakah yang ingkar dari sebuah ruang tunggu? Selamat jalan Pak Pri GS. Terima kasih. Restu Bangsa TV Tapi juga saya sangat berterima kasih kepada Pak Handria Utama dan mari kita berdoa mudah-mudahan Pak Handri tetap sehat dan di waktu-waktu yang lain nanti bisa bersama-sama kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.